Alhamdulillah ya udah beli Jadi gue sih gitu ya Maksudnya mungkin menjawabnya itu Karena gue selalu Hasil kerja gue itu mau ada wujudnya Mungkin update abis new year ini Sinetron atau proyek yang lainnya Apa lagi kegiatannya? Tahun baru ini Setelah tahun Udah ini sih lagi persiapan aja Lagi persiapan buat Ada mini seri Buat Ramadan Lagi persiapan Terus ya paling Lagi ini aja sih lagi sibuk Olahraga gitu-gitu Buat Biar lebih fresh aja Pengen 2024 Resolusinya gue lebih pengen Lebih sehat aja Terus lebih fresh aja Target yang lo kejar apalagi sih mungkin di karir sendiri? Di karir sendiri Wah target yang kejar masih banyak sih sebenernya Maksudnya kayak Dia masih-masih pengen main sinetron lagi Masih pengen Terus masih pengen main film lagi Begitu gitu-gitu Jadi Target yang mau dicapai sebenernya masih banyak Jadi tinggal diikutin aja Apa yang akan datang lagi Resekinya Oke Mungkin yang menarik ketika pemberitaan online menyebutkan lo kerja dari kecil nih Sudah menghasilkan puni-puni sendiri sampai akhirnya beli hunian sendiri dengan kerja karas lu secara kes ini Gimana sih Ritana artinya Sudah memang lo memikirkan jangka panjang beli hunian atau dorongan orang tua? Gimana ya ngomongnya Sebenernya kayak Gue Hasil-hasil-hasil kerja atau apa ya Ya hasil-hasil kerja gue sebenernya Gue gak pernah main game sendiri Jadi gue gak pernah main game sendiri Jadi setiap-setiap honor yang masuk pasti Masuk ke nyokap dulu Gitu Masuk ke nyokap Jadi gue cuma Ya kalau gue pengen jajan gue minta Atau ya Gue paling bulanan aja sih gitu ya Masih Masih kayak anak remaja pada umumnya aja sih gue gitu Maksudnya gue juga mengantisipasi Supaya kayak ya Tidak muluk Bukan tidak muluk Tidak bisa dipunggiri lah Maksudnya Anak remaja seumur gue pasti lagi Lagi labil-labilnya Lagi impulsif-impulsifnya Jadi kalau majang duit sendiri Pasti Enggak 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 ketolong pasti gitu Jadi Sebenernya masuk ke nyokap Terus baru Kalau untuk penjajan Dikindikasi gue gitu Terus Kalau soal Alhamdulillah membeli rumah Ya itu hasil tabungan dari Sinetron Yang terakhir aja sih gitu Jadi kayak Gue tuh selalu mau setiap Apapun proyek gue Hasilnya itu Gue pengen Apa ya Jadi bukan Gue gak mau Gue gak mau Hasil kerja gue tuh Habis gitu aja Gue mau Setiap hasil kerja gue tuh Ada wujudnya gitu Jadi gue Sadar gitu Apa aja sih Yang udah gue kerjain gitu Jadi Ya udah kemarin Dua tahun Dua setengah tahun Sinetron Lumayan panjang Ya akhirnya diskusi gitu Mbak bokap nyokap Sama keluarga Keluarga ini Dua Gimana nih pendapatan kita Eh pendapatan gue Di Yang waktu dua setengah tahun ini Dengan Sinetron ini Maksudnya Cukup gak Gue ngomong ke Nyokap cukup gak ya Kalau beli rumah gitu Jadi itu Cukup Alhamdulillah Ya udah beli Jadi Gue sih gitu ya Maksudnya Mungkin menjawabnya itu Karena Gue selalu Hasil kerja gue tuh Mau ada wujudnya Dan ini Memang impian Dari lu sendiri Atau memang Ya daripada duitnya Kemana-mana Dan invest Buat beli hunian langsung Atau seperti apa Kalau ditanya gitu Kayaknya semuanya sih Maksudnya Impian menurut gue Kayak Gak ada orang yang Gak mau punya rumah sendiri Gak sih gitu Impian satu Terus kedua Gue lebih mikirnya Kayak Ya udah deh Karena maksudnya Gue pindah ke Jakarta tuh Gue Sekeluarga pindah ke Jakarta Karena Gue berkarir gitu ya Karena Bokap nyokap Kakak-kakak gue Support Jadi mereka Meninggalkan kehidupan mereka Di Bungkulu Di kampung gue Untuk pindah ke sini Jadi Kayak Yaudah ini Dedicate aja sih Jadinya kayak Jadi deh ini Cuma Buat bokap nyokap gitu Maksudnya Dedicate untuk keluarga Untuk gue Sudah mengorbankan Waktunya Buat gue Ada target lagi gak sih Kan rumah Udah Apalagi sih Target Rebong Artinya Berihal pundi-pundi Mau lo Apakan lagi Apakah invest Bikin Apa Atau Mungkin selain rumah Apa Ya Sekarang sih Paling dekat Cita-citanya Pengen punya bisnis sendiri Maksudnya Entah Apalah itu Jadi kecil-kecilan Juga Gak apa-apa Gue Impiannya Sekarang Pengen punya bisnis sendiri Bisa naikin bokap nyokap Haji Tahun ini Belum tau Maksudnya gue Tergantung rezekinya aja Gue gak mau Mendauli Tuhan Tapi tetap berusaha Kalau misalnya tahun ini Ya why not Maksudnya gue tetap Berusaha pasti Oke Strugglenya gimana sih Dari Bengkulu Datang ke Jakarta Mungkin Masa tahun kapan Yang buat lo Sempat mungkin Nyerah atau gimana Strugglenya Ya masa-masa sulitnya Masa-masa lagi Berjuang lah Gitu Jadi Ya gue Mulai Berjuang Mulai masuk industri 2013 Dari Bengkulu Ke Jakarta Mereka berdua doang Terus Apa Numpang sama Om gue Gitu Ya strugglenya Disana aja sih Maksudnya Yang sejujur-jujurnya Kan belum tau juga Hasil akan seperti apa Kan dulu Jadi Ya gambling aja Dengan keyakinan diri gue Dan keyakinan Nyokap gue Kalau ya nyokap gue Yakin ya mas Ya gak mungkin gak Gitu lah Doa ibu Kayak Ya sedikit banyaknya Ya dari 100% 0,1% Gak mungkin gak dikaburin lah Doa yang baik Dari ibu Sama Allah Bung terakhir ini Mungkin Berhal tadi Uang jajan Dibajetin Bapak sama nyokap Dan Di usia lo Mungkin lagi Senang-senangnya Menggambil sendiri Tapi lo harus Dijatain sendiri Alasannya mungkin Alasannya Gue yang milih Gue yang milih Maksudnya Gue yang milih Ya itu kan tadi Jawaban gue Maksudnya Biar terkontrol lah Semuanya Karena gue belum merasa Gue mampu Untuk Menghandle Semua itu Jadi Gue yang milih Yaudah Semuanya masuk ke Nyokap Gue yang dapet Uang jajan Berapa sebulat? Buat beli kopi Gitu-gitu Oke berarti Next Mungkin lagi Stepnya Untuk mini series Dan lain-lainnya Iya Lagi persiapan mini series Teramadah Semuanya Oke Terima kasih telah menonton